Sementara itu, apabila mencermati keadaan yang terjadi pada tanggal 7 Juli tersebut, tidak ada bukti pendukung yang mengarah pada kejadian yang valid adanya pelecehan seksual atau kekerasan seksual atau bahkan lebih dari itu mengingat hal-hal sebagai berikut. Satu, Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum mengatur bahwa relasi kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan, dan atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan, atau pendidikan, dan atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya. Dalam konteks relasi antar-gender, sehingga merugikan yang memiliki posisi lebih rendah. Ada dua unsur penting dalam pengertian relasi kuasa di atas, yakni pertama, sifat hierarkis yang meliputi posisi antar-individu yang lebih rendah dan atau lebih tinggi dalam suatu kelompok atau tanpa kelompok. Kedua, ketergantungan, artinya seseorang bergantung pada orang lain karena status sosial, budaya, pengetahuan, atau pendidikan, dan ekonomi. Kedua unsur relasi kuasa tersebut menimbulkan adanya ketimbangan relasi kuasa, sehingga penyebab utama terjadinya kekerasan seksual. Ketimbangan relasi kuasa ini dapat terjadi ketika pelaku merasa bahwa dirinya memiliki posisi yang lebih unggul, juga dominan dibanding si korban. Dari pengertian di atas, maka disebutkan, orang yang memiliki posisi lebih unggul, juga dominan dalam hal ini adalah Putri Candrawati. Dikarenakan Putri merupakan istri dari terdakwa yang menjabat sebagai kadif propan, dan latar belakang pendidikan Putri adalah seorang dokter gigi. Sementara korban Nofriansah yang hanya lulusan SLTA dan seorang ajudan dengan pangkat bergadir, yang ditugaskan sebagai ajudan terdakwa untuk membantu Putri Candrawati, baik sebagai supir maupun tugas-tugas lainnya. Sehingga dengan adanya ketergantungan relasi kuasa dimaksud tidak sangat kecil kemungkinannya kalau korban melakukan pelecehan seksual atau kekerasan seksual terhadap Putri Candrawati. Tidak adanya fakta yang mendukung Putri Candrawati mengalami gangguan stres pasca trauma, post-traumatic stress disorder. Akibat pelecehan seksual atau perkosaan. Pelecehan seksual dan perkosaan terjadi biasanya dikaitkan dengan relasi kuasa. Ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih daripada korban, kekuasaan dapat berupa. Posisi pekerjaan yang lebih tinggi, kekuasaan ekonomi, kekuasaan jenis kelamin yang satu terhadap jenis kelamin yang lain, jumlah personal yang lebih banyak, dan lain sebagainya. Pelecehan seksual atau kekerasan seksual merupakan setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang. Namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran. Sehingga tindakan pelecehan seksual dan perkosaan akan mendatangkan trauma yang mendalam bagi korban. Korban pelecehan seksual dan perkosaan dapat mengalami stres akibat pengalaman traumatis yang dialaminya. Sebagaimana disebutkan dalam jurnal ANAF, volume 1, nomor 2, Desember 2016, halaman 188. Proses pemulihan korban kekerasan seksual akan melewati beberapa tahapan dengan menggunakan lima tahapan kesedihan yang umum digunakan sebagai teori pemulihan diri pada diri korban tidak selalu melewati setiap tahapan. Oleh Ilenis dan Handadari 2011, Jurnal of Unair, Insan Media Psikologi. Bahwa lima tahapan itu, ya ini satu, denial atau penangkalan merupakan fase di mana korban menyangkal bahwa mengalami tindak kekerasan seksual telah terjadi kepada dirinya. Hal ini merupakan reaksi utama dari penyakit yang tidak tertolong lagi. Penolakan biasanya pertahanan diri yang bersifat sementara, yaitu dengan perasaan tidak percaya, tidak menerima bahwa dirinya mengalami kekerasan seksual. Dua, anger atau kemarahan. Merupakan fase saat korban mengalami tindak kekerasan seksual menyadari bahwa penolakan yang tidak dapat dipertahankan lagi. Penolakan muncul dalam rasa marah, benci, dan iri. Ini terjadi karena individu menyadari kenapa dirinya yang mengalami tindak kekerasan seksual, bukan orang lain. Kemaraan itu diproyeksikan kepada perawat, dokter, keluarganya, dan juga Tuhan. Tiga, bargaining atau penawaran. Merupakan tahapan ketiga korban tindak kekerasan seksual mengembangkan harapan sebagai mekanisme pertahanan diri. Individu melakukan tawar-menawar dalam arti berharap bahwa trauma ini bisa hilang dengan sendirinya. Empat, depresi. Merupakan tahapan keempat di mana korban dalam fase ini menjadi pendiam, menolak orang lain, dan banyak merenung. Usaha-usaha untuk memperbaiki dirinya dapat membuat korban masuk ke dalam kondisi depresi. Pada dasarnya, kekerasan seksual yang terjadi pada korban kekerasan akan menimbulkan dampak negatif bagi dirinya. Salah satunya yaitu depresi. Pada proses ini, korban kekerasan seksual tidak hanya menerima dampak secara fisik saja, tetapi juga dampak mental, yaitu dampak depresi yang ditunjukkan seperti kasus di atas. Acceptance atau penerimaan merupakan tahap di mana korban mulai mengembangkan rasa damai dan menerima takdir. Pada fase ini, perasaan sakit pada fisik akan menghilang karena sikap kepasaran individu atas pemahaman yang telah terjadi. Setelah korban mencapai tahap penerimaan, barulah dapat terjadi perkembangan yang positif. Tahap penerimaan ini terjadi apabila korban kekerasan seksual sudah dapat mengendalikan dirinya sendiri, menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasanya tanpa adanya rasa tidak nyaman dan sudah menerima kejadian yang pernah dialaminya. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Riki Rizalwi bahwa pada saat saksi menemui Putri Candrawati di rumah Magelang, Putri menanyakan di mana korban. Dan begitu saksi bertemu korban, langsung saksi ajak naik ke lantai duan dan saksi hadapkan ke hadapan Putri Candrawati. Kemudian korban Yosua Utabarat langsung masuk duduk di bawah situ melihat jika ibu tidur bersandar. Kemudian saksi tidak ada perintah untuk duduk sehingga saksi hanya berdiri di depan, kemudian saksi stand by di situ. Hingga beberapa lama kemudian saksi turun bersama korban Novi Yansah Yosua Utabarat. Bahwa dari pengertian gangguan stres pasca trauma, post-traumatic stress disorder, dan tahapan proses pemulihan korban kekerasan seksual yang di atas, perilaku Putri Candrawati yang mengaku sebagai korban justru bertentangan dengan profil korban menuju proses pemulihan. Tindakan Putri Candrawati memanggil dan menemui Almarhumi Novi Yansah Yosua Utabarat di kamarnya adalah terlalu cepat untuk seorang korban kekerasan seksual terhadap pelaku kekerasan seksual tersebut. Trauma akibat tindak pidana kekerasan seksual proses pemulihan yang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tidak bisa sekejap mata, bahkan tidak jarang ada korban yang menyerah sehingga mengakibatkan korban mengakhiri hidupnya. Sehingga sangat tidak masuk akal dalih korban kekerasan seksual yang disampaikan oleh Putri Candrawati tersebut. Tiga, berdasarkan keterangan ahli Aji Febrianto Arosyet yang berpendapat bahwa pada pokoknya pada saat pemeriksaan poligraf Putri Candrawati menyampaikan berkenan diperiksa dan ahli menyodorkan surat persetujuan. Kemudian Putri Candrawati menyetujui surat persetujuan tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil minus 25, teridentifikasi minus, terindikasi berbohong terhadap pertanyaan yang diajukan kepadanya.